Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel GPS channel yang membagikan sedikit pengalaman saya dalam merawat burung kecoh ya teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan memulai perawatan ciplek semi ya ciplek semi yang kemarin baru saya beli ya temen dari tetangga saya nah ini kemarin awalnya berondol ya temen-temen ini sudah kira-kira hampir dua minggu ya temen-temen berdua minggu dirumah saya saya rawatin tapi dalam seminggu kemarin saya tinggal-tinggal terus ya nyambung terus tinggal tiga hari tinggal tiga hari dan perawatannya jadi saya titipkan ya temen-temen jadi apa aja yang saya lakukan untuk ciplek saya ini ini awalnya berondol kemarin cuman satu ya ikarnya ini udah numbuh banyak ya jadi seperti biasa yang saya lakukan ya sering saya bahas di vlog-vlog saya tentang ciplek ya yaitu saya selalu menggunakan pur pakan racikan yang ini ya ini racikan komplit ya temen-temen kalau misalnya temen-temen buat racikannya itu tidak menggunakan apa namanya minyak ikan dan telur bus kuning telur bus yaitu diganti dengan pur SKM jadi tingkat keteluar saya lebih lama ya bisa 6 bulan tapi nggak nyampe 6 bulan udah habis temen-temen ya paling 2 bulan juga udah habis ya apalagi kalau buat burungnya banyak ya burungnya banyak ya udah nggak nyampe 2 bulan paling ya buat racikannya itu gitu temen-temen karena ciplek ini kalau sudah kena pakan racikan ini dia tidak akan rakus makanya ya terus ini untuk rawatan hariannya ya tidak saya mandikan karena kemarin kita berbatas waktu ya saya sediakan cepuk aja seperti itu dan dia mandi sendiri temen-temen ya dia mandi sendiri ya tapi seperti itu masih gimana ya geras tapi dia kalau saya terapi lapar kemarin memang sih kalau jangkrik dari luar itu masih belum mau ya tapi kalau jangkrik saya taruh di cepuk situ terus dia udah seharian nggak makan jangkrik ya saya kasihnya hanya sore aja cepuk saya masukkan tapi saya isi jangkrik dia mau ngambil dia nangkring di atas sana itu terus taruh begitu dia mau ngambil tapi habis itu loncat lagi ya gitu tapi ini belum saya terapi untuk pencinakan ya temen-temen tapi ini sudah nggak terlalu giras banget ya mudah-mudahan nggak ada trouble lagi ya temen-temen ini mau miara jiblek aja ini perasaan dari kemarin ada aja gengguannya ya yang pertama mati kemarin itu mati karena ini belum saya kasih karpet temen-temen ya jadi dia ngambil ulet ke bawah kepalanya nyusep jadi nggak bisa keluar habis itu saya tinggal keluar kotak ya sudah selesai nggak kelihatan gitu ya terus yang kedua ya kemarin itu lepas nggak tahu lepasnya lewat mana terus akhirnya kemudian sekarang ya ini ini saya taruh di kandang kecil ya kandang kecil Oh buat ukuran pleci lah buat ukuran kloribri nah ini kandangnya kecil itu tujuannya apa biar untuk sekaligus pencinakan ya untuk sekaligus pencinakan jadi biar gampang gitu ya jadi kandang kecil yang penting nggak ngeplos ya mudah-mudahan ini mudah-mudahan ya ini mudah-mudahan udah bagus ekornya udah bagus sudah panjang udah dorong semua itu dalam dua minggu dia udah dorong ekor ya jadi kalau teman-teman ada yang tanya itu berundul berapa lama ini dua dua minggu sudah segitu ya sudah segitu dorong ekornya itu juga banyak lagi kan hampir semua itu kan yang tumbuhnya ekornya itu udah dorong semua kayak ya jadi gitu ini saya menggunakan pur bagaracikan nutrisinya saya tambahin ef efnya apa jangkrik jangkriknya lima ini teman-teman ya jadi nggak iseng ke bulu berarti aman ya terus saya tambah juga wulet Hongkong wulet Hongkong saya kasih tiga ini saya kasih tiga wulet Hongkong ya teman-teman ya apa namanya jadi gini teman-teman ketika pakai pur bagaracikan saya itu di awal di awal kasih jangkriknya lima nah kalau dia tidak masalah tidak ada iseng ke bulu pokoknya intinya aman aman itu bisa dinaikkan bisa naikkan tujuh atau lapan atau bahkan 10 kalau dia habis 10 ya masalah ya Kenapa dinaikkan seperti itu biar tingkat rajin bunyinya itu cepat gitu ya terus bisa juga yang dinaikkan ulet Hongkongnya tapi ulet Hongkong itu resikonya yaitu sudah saya bahas di blog saya kemarin yaitu dia itu rontok bulunya rontok gitu kalau enggak biasa jadi kalau udah pakai bakaracikan saya kasihnya ya maksimal lima aja udah cukup ya sudah cukup membuat tambahan rajin bunyi itu teman-teman ya jadi enggak perlu yang banyak-banyak kecuali kalau enggak pakai bakaracikan baru terserah deh gitu ya kalau bakaracikan ini kalau menurut saya itu itu powerful banget ya powerful banget hasilnya luar biasa kalau menurut saya ya ini hanya sebatas pengalaman saya saja ya ada bulu yang jatuh Hai tuh teman-teman ya jadi dia ini kalau dikasih ini seperempat aja cepet sehari habis kasih separuh paling dua hari lah gitu teman-teman ini teman-teman ya ini dari tadi udah saya kasih jangkrik lima nanti saya kasih lagi jatuh kasih yang kecil-kecil temen-temen ya jangan yang gede-gede nanti kelolo dan dia nggak bisa apa namanya nggak bisa nelen kasihan ya nah ambil jatuh ya jatuh ya jatuhin ya jadi karena apa ya karena sering yang saya tinggal tinggal jadi ini belum fokus untuk pencinakan ya teman-teman tapi ini sudah kalau menurut saya sih udah agak anteng ya dijatuhin berarti dia ini ini gerimis temen-temen hujan jadi seperti itu jadi rawatannya kalau pakai pur bagan rajikan ya seperti itu temen-temen jadi untuk awal bagaimana itu kasih jangkriknya lima kalau aman ya bisa dinaikkan atau bisa ditambah ef yang lain gitu terus kalau untuk ulet kandang bagaimana Om bisa sebaiknya jangan dulu kalau ulet kandang itu nanti untuk meningkatkan burn saja jadi ketika apa namanya sudah enak udah rajin bunyi udah nembak-nembak udah mulai belajar nge-burn nah pada saat itulah dikasih apa namanya ulet kandang ulet kandang dikombinasi dengan jemur kencang nah itu nanti akan bernya panjang gitu gitu teman-teman jadi penggunaan ef ini pun juga harus dipahami pelan-pelan jadi kalau untuk nambah burn nambah rajin bunyi nambah guacor itu yaitu ulet kandang dikombinasi dengan jemur kencang tuh ya kalau masih dorong begini mah biasa aja jangkrik ya kan kadang-kadang seling hongkong tiga gitu enggak papa gitu temen-temen ya kalau untuk ciblek itu seperti itu enggak masalah kalau murai batu kan beda ya kalau dikasih kerutu kalau biasa enggak makan kerutu bisa copot habis mabung seperti itu kalau ciblek sih enggak di selama ini saya apa punya jiblek kadang saya kasih kerutu sesekali enggak masalah gitu ya tapi kalau udah makan perrajikan ini saya jarang kasih kerutu kalau di kios itu ada kerutu bagus biasanya saya beli gitu teman-teman ya ini seke apa seputar rawatan cuca ijo eh cuca ijo perawatan jiblek semi yang dari bondol sekarang sudah apa namanya sudah tumbuh ekornya seperti itu teman-teman demikian teman-teman akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi selamat menikmati